Salam sejahtera, kembali lagi di channel Deddy dan Adele Trik. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang pemirsaan penunjang tensi tinggi, komplikasi hipertensi, dan pengobatan pasien dengan tensi tinggi. Nama saya Dr. Deddy Kristanto, saya alumni FK Udayana Angkatan 2006. Saat ini, saya menjabat sebagai Ketua Sikesehatan Paroki MBSB Nusa II Bali dan dokter umum di Klinik Sentral Medika Bali. Kita flashback dulu ya ke materi sebelumnya. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah tekanan darah dengan sistolik atau batas atas di atas sama dengan 140 mmHg. Dan atau tekanan darah diastolik atau batas bawah di atas sama dengan 90 mmHg. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemirsaan penunjang pada pasien dengan tensi tinggi. Pemirsaan penunjang pada pasien dengan tensi tinggi disesuaikan dengan faktor resiko dan klinis pasien. Jadi di sini, pemirsaan penunjang pada pasien tensi tinggi itu betul-betul individualistik tergantung dengan klinis pasien. Sebagai contoh pertama, apabila kita menangani pasien dengan tensi tinggi dan pasien tersebut memiliki faktor resiko obesitas atau gendut, kita dapat melakukan pemirsaan gula darah, kolesterol, asam urat dengan tujuan untuk mengevaluasi penyakit metabolik yang lain. Yang kedua, apabila kita menemui pasien tensi tinggi dengan usia muda, kita dapat melakukan pemirsaan USG ginjal karena kejadian tensi tinggi pada pasien usia muda kebanyakan disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah pada ginjal. Untuk mengevaluasi fungsi ginjal, kita juga dapat melakukan pemirsaan bun SC pada darah dan menampung kencing selama 24 jam untuk mendeteksi apakah ada mikroalbumin di dalam kencing. Jadi, nanti jangan heran apabila pada pasien tensi tinggi, mengapa perlu dilakukan evaluasi terhadap ginjal. Karena tensi tinggi erat hubungannya dengan fungsi ginjal. Pemirsaan penunjang lain yang mungkin dilakukan adalah pemeriksaan TSH-FP4 bila pasien tersebut ada kemungkinan penyakit tiroid. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan evaluasi fungsi jantung dengan melakukan rekam jantung atau EKG, USG jantung atau ECO untuk mengevaluasi apakah kerja katup jantung masih normal, dan tronsen dada. Komplikasi tensi tinggi dibagi menjadi dua, yaitu komplikasi akut dan komplikasi kronis atau jangka panjang. Komplikasi akut yang sering terjadi adalah krisis hipertensi. Hal ini ditandai dengan peningkatan batas atas tekanan darah di atas sama dengan 180 mmHg, dan atau batas bawah di atas sama dengan 120 mmHg. Ditambah satu kerusakan jaringan, misalkan sesak nafas, muntah, atau tiba-tiba penglihatan menjadi kabur. Apabila Anda menemui hal ini, sebaiknya langsung dibawa ke UGD rumah sakit terdekat. Komplikasi jangka panjang dari tensi tinggi adalah terjadinya penyempitan pembuluh darah di otak, mata, jantung, dan ginjal. Apabila terjadi penyumbatan di jantung, maka dapat mengakibatkan serangan jantung. Pada ginjal menyebabkan gagal ginjal, pada otak menyebabkan strok, dan pada mata dapat menyebabkan kebutaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengobatan tensi tinggi. Hipertensi atau tensi tinggi tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikendalikan. Di sini kita menggunakan perdoman GNC8. Target penanganan tensi tinggi berbeda sesuai dengan usia dan penyakit lain yang diderita pasien. Pada pasien dengan usia di atas sama dengan 60 tahun, target tensi batas atas di bawah 150 dan batas bawah di bawah 90 mmHg. Sedangkan pasien dengan usia di bawah 60 tahun, batas atas di bawah 140 mmHg dan batas bawah di bawah 90 mmHg. Pada pasien dengan kencing manis tanpa gangguan ginjal, tanpa memandang usia, target tensi batas atas di bawah 140 mmHg dan batas bawah di bawah 90 mmHg. Sedangkan pasien dengan gangguan ginjal dengan atau tanpa kencing manis, tanpa memandang usia, target tensi batas atas di bawah 140 mmHg dan batas bawah di bawah 90 mmHg. Berdasarkan GNC8, penanganan utama pada tensi tinggi adalah dengan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang dapat kita terapkan antara lain, pertama, turunkan kelebihan berat badan. Penurunan berat badan dapat mengurangi tekanan darah sistolik 5-20 mmHg setiap penurunan 10 kg. Kurangi makan-makanan yang asin. Gunakan garam di bawah 6 gram atau maksimal 1 sendok teh setiap hari. Pembatasan penggunaan garam dapat menurunkan tekanan darah sistolik 2-8 mmHg. Hentikan konsumsi kopi, rokok, dan minuman keras atau alkohol. Pembatasan konsumsi alkohol dapat menurunkan tekanan darah sistolik 2-4 mmHg. Berhenti merokok juga mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian dilanjutkan dengan istirahat yang cukup. Hindari stres. Hindari makan-makanan olahan daging sapi, kerbo, kambing karena tinggi lemak. Kita terapkan pola makan yang seimbang dan olahraga. Aktivitas fisik atau olahraga dapat menurunkan tekanan darah sistolik 4-9 mmHg. Lakukan aktivitas fisik intensitas sedang, seperti jogging, jalan cepat, dengan interval 3-4 kali dalam seminggu, setiap sesi 30 menit. Kemudian sering pula timbul pertanyaan, Dok, apa makanan herbal yang dapat mengurangi tekanan darah? Sebenarnya, penggunaan obat herbal untuk penanganan pasien dengan tensi tinggi bukan kompetensi dokter umum. Apabila Anda menggunakan makanan herbal sebagai bagian dari lifestyle modification atau gaya hidup sehat, seperti blimbing, timun, bawang putih, monggo silahkan saya tidak akan membatasi. Apabila ternyata dengan penerapan gaya hidup sehat, tensi masih tinggi, maka sudah saatnya kita menggunakan obat tensi. Prinsip penggunaan obat tensi, Langkah awal dengan satu obat tunggal sesuai dengan dosis inisial. Inisial dose biasanya menggunakan dosis rendah. Selanjutnya, apabila dengan dosis inisial ternyata target tekanan darah belum tercapai, maka kita memiliki tiga strategi. Strategi pertama, kita maksimalkan dosis obat pertama sebelum menambahkan obat kedua. Strategi kedua, tambahkan obat kedua sebelum obat pertama mencapai dosis maksimal. Strategi ketiga, tambahkan dua obat dari kelas yang berbeda secara terpisah atau sebagai Fixed Dose Combination atau obat gabungan. Sebagai kesimpulan, komplikasi tensi tinggi ada dua yaitu komplikasi akut dan komplikasi jangka panjang. Pemeriksaan penunjang sesuai dengan klinis pasien per individu. Penanganan dengan gaya hidup sehat dan penggunaan obat tensi tinggi. Untuk konsultasi, Anda dapat mengunjungi klinik kami di Central Medica Bali. Bisa search di Google Map Central Medica Bali Pecatu atau website www.centralmedicabali.com Baik sahabat sekalian, sekian materi kami tentang hipertensi. Semoga Anda dapat memahami makna tensi tinggi dan pengobatan hipertensi. Baik sahabat, kami pamit dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, see you on next trip. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!